Intro Shalom Selamat Hari Minggu Kita bersyukur untuk bulan Desember ini Desember yang penuh dengan sukacita Kita bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah lahir dalam hati kita Untuk semua orang yang mercahkan Amin Yesus telah lahir Kedalam dunia ini Namun perintahan Berada di bahutnya Kemudian Benar sehat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja damai Semua manusia Pujilah dan sembah dia Glori bagi dia Walelui Amin Yesus telah lahir Kedalam dunia ini Lambang Lambang Perintahan Berada di bahutnya Yang benar sehat ajaib Dan Namun perintahan Bapak yang berkasa Hala yang kekal Kerja damai Semua manusia, pujilah dan sembah dia, juli bagi dia, terlalu ya, amin. Ramadhan, penasihat ajaib, Allah yang berkasa, apa yang bekas, Raja dapat, semua manusia, pujilah dan sembah dia, juli bagi dia, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu, Bapak, kami tinggikan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Biar roh kudus menghiburkan kami, segala pujian hanya bagimu, ya Tuhan, engkau Bapak yang mulia. Terima kasih buat aduk nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau lah pujian kami, engkau lah suka cinta kami. Terima kasih untuk bulan Desember pada hari ini kami menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami akan memuji-muji menyembah Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, merupakan firman Tuhan dan berdoa. Kami percaya Tuhan merupakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita memuji dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan yesus, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga Tengkelah Tuhan yang kudus Tak lelah menyanyi juga Di hadapan penembus Gloria In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Hai mari berhimpu Dan bersukaria Turut semua ke Bethleh Marilah pandang Tuhan balas surga Sembadan kuji dia 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 Be your glory Power and faith Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia In the name of Jesus In the name of Jesus Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia Sembadan kuji dia In the name of Jesus Mari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak disukur terima kasih banyak Tuhan Yesus Tuhan kau urapi Pembacaan firman Tuhan pada hari ini Dengan firman Tuhan Kau kudus mengurapi setiap kami Yang mendengarkannya menjadi kekuatan Setiap kami Terima kasih banyak Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amen Firman Tuhan hari ini terambil Dalam 1 Petrus 1 Ayat yang ke-22 Karena kamu telah Menyucikan dirimu oleh Ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat Mengamalkan kasih persaudaraan Yang tulus ikhlas Hedaklah kamu bersungguh-sungguh Saling mengasihi Dengan segera hatimu Puji Tuhan Hari ini kita berbicara Mengenai kasih persaudaraan Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena kasihnya yang luar biasa Dia mau datang ke dunia ini Untuk mencari kau dan saya Untuk menyelamatkan kau dan saya Dan saya percaya Kasih Tuhan itu Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu Diberikan kepada orang yang Sungguh-sungguh mau menerima Dan mau percaya Yesus Kristus ada Tuhan Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Tuhan mau hari ini supaya apa Kita saling mengasihi Kita saling mengasihi Saling mengasihi Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus Ada dua hal yang harus kita ingat Bagaimana kasih persaudaraan dalam Kristus Yang pertama kasih persaudaraan dalam Kristus itu Merupakan pengikat yang mempersatukan Di tengah-tengah pergumulan peneritaan Yang kita hadapi oleh orang yang percaya Saya percaya kasih ini yang membuat kita kuat Puji Tuhan Apa itu kasih persaudaraan Kasih persaudaraan itu Berarti Kasih yang nyata Kasih yang dipraktekan Kasih persaudaraan itu merupakan Sini khas orang percaya Bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan Yang pertama itu Kasih itu harus terus Jangan pura-pura Jangan menafik Kasih itu harus terus yang melahir Dari hati yang paling dalam Dari hati yang mengasihi Tuhan Itu yang pertama Kita mengasihi Dengan apa? Dengan kasih agate Kasih yang datang dari Allah sendiri Kita butuh Standar tertinggi kasih Allah Sehingga kasih itu kita dapat amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Yonus 13 Ayat 34-35 Ini perintah baru yang Tuhan mau supaya Saudara dari saya saling mengasihi Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kau Dari saya terlebih dahulu Begitu juga kita harus saling mengasihi Supaya apa? Orang boleh melihat Bahwa saudara dari saya adalah Murid-murid Kristus Yang berikutnya Bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan Yang berikutnya Kita harus Didasarkan Dalam membangun Kasih krisis itu Didasarkan pada apa? Pada firman Tuhan Firman Tuhan memberikan kita Sebuah jaminan Dalam pengharapan terhadap Kehendak kekal Alah Jadi dalam kehidupan kita ini Kita dasarkan Kita dasarkan Pada firman Tuhan Kita amalkan Kasih itu dengan apa? Dengan firman Tuhan Jadi jangan Didasarkan pada Kegayaan Pada kekuatan kita Atau pada Kekuatan-kekuatan dunia lainnya Biarlah Kasih yang kita amalkan itu Firman Tuhan Yang bersumber Pada Firman Tuhan sendiri Sebab firman Tuhan katakan Sebab semua yang hidup adalah Seperti rumput Dan segala Kemuliaannya Seperti bunga rumput Rumput menjadi kering Dan bunga rumput Tetap firman Tuhan Tetap untuk selamah Selamanya Surah yang terkasih Dan Tuhan Pesan Tuhan Untuk kita hari ini Yang pertama Kita mengamalkan Kasih Tuhan itu Dengan kasih yang dari Alas ini Yang kedua Kita mengamalkan Kasih persaudaraan itu Dengan firman Tuhan Ya Firman Tuhan itu Gekal Yang lain Yang kelihatan itu Bisa lenyap Tetapi firman Tuhan Tetap tinggal Selama-lamanya Hari ini Biarlah Firman Tuhan Menjadi berkat Bagi kita semuanya Puji Tuhan Mari kita berdoa Bagi kita semuanya Itu didasarkan Itu didasarkan Tuhan berkati bangsa kami Supaya mereka boleh mengerjakan Setelah tanggung jawab dengan baik Mereka boleh mementingkan Kepentingan negara Dan bukan kepentingan sendiri Terima kasih Berkati bangsa kami Ya Tuhan Dengan kasih sayang Amba ya Bapak Kami juga berdoa Untuk Amba-amba Tuhan Para pendeta Para pasir Misi penginjilan Kami juga berdoa Untuk Amba-amba Tuhan Yang teraniaya Oleh karena kebenaran Tuhan Biarlah kuasa Menyatai mereka Biarlah otoritas Betul-betul Banyak jiwa Dimenangkan bagi Kristus Banyak orang-orang Boleh percaya Yesus Kristus Tuhan bagi kemulia Karena Bapak Tuhan Yesus Kami juga berdoa Untuk mereka yang sakit Tuhan Mari engkau Jehova Rafa Tuhan yang menyukur Mereka secara total Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Kami percaya Tuhan mendengar Dan Tuhan menjawab Dari suara Terima kasih Banyak abaya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang sudah mengajarkan kami Berdoa bersama Bapak kami dalam surga Dikiriskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendak Budi gini Seperti di surga Berilah pada kami Pada hari ini Mengarangkannya Sejujurnya Dan ampunilah Segala kesalahan kami Seperti kami mengangkuti Orang bersalah pada kami Dan jangan biarkan kami Masuk dalam percobaan Tapi lepaskan kami Dari parihan jahat Karena kau yang punya Kerajaan Dan puasa Dan kemuliaan Sampai selama-lama Amin Pulyakanlah Pulyakanlah Tuhan Allah Tuhan Allah Lati Minton Lati Minton Jamai Sejata Turun Kedukat Bagi orang Kesurihan Alhamdulillah Uyakanlah Tuhan Alhamdulillah Uyakanlah Tuhan Alhamdulillah Damai sejahtera Uyakanlah Damai sejahtera Uyakanlah Bagi orang Bagi orang Kesudianlah Kesudianlah Bagi orang Kesudianlah Kesudianlah Uyakanlah Uyakanlah Tuhan 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 Damai sejahtera Tuhan 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 Tuhan